Nah oke dia nih teman-teman ya Jadi untuk bagian INTX sudah terpasang Kemudian EGR sudah terpasang Dan disini papi menemukan hal yang janggal ya Nah disini papi menemukan untuk bagian plat ya Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel papi kembara auto Khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat Serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Nah video sore ini teman-teman Jadi papi mau ngecek untuk Toyota Helux Tahun 2013 ya Yang sudah menggunakan intercooler Nah untuk keluhan mobil ini teman-teman Jadi pada saat kita bawa Ini tenaganya tidak ada sama sekali teman-teman ya Kemudian untuk bagian asapnya hitam teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan info dan Ilmu yang papi kembara bagian ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita cek dulu Kita hidupkan dulu untuk mesinnya ya Ini Helux tahun 2013 Lumayan mulus ya teman-teman ya Untuk bagian bodi Nah disini kita hidupkan dulu Untuk mesinnya Oke kita naik dulu ya Nah teman-teman Jadi untuk bagian lampu yang hidup disini Itu lampu ABS dan lampu rem tangan ya Rem tangannya hidup Untuk lampunya hidup Dan kemudian kita turunkan mati Nah sekarang papi mau coba Untuk tenaga dari mobil ini Dengan cara kita akselerasi ya Nah itu dia teman-teman ya Jadi pada saat kita gas Itu untuk RPM nya Itu lambat sekali teman-teman ya Lambat sekali Kemudian untuk tenaganya Tenaganya Ini kata konsumennya Ini sangat lemot sekali ya Seperti tidak menggunakan turbo Ini untuk mobilnya Jadi papi mau coba cek Untuk bagian intake Seperti biasa kita bersihkan Kemudian kita cek Dengan Dengan kita bersihkan dulu Kemudian nanti kita cek selanjutnya teman-teman ya Maksudnya ya Oke Sini kita coba gas Disini papi gas pool teman-teman Jadi untuk papi gas pool Dan papi Lihat dari RPM nya Ini sangat lambat sekali teman-teman ya Ini sangat lambat sekali Untuk naik Ke RPM berikutnya Oke coba kita lihat Untuk bagian asapnya ya Untuk asapnya ini hitam sedikit abu-abu ya Karena untuk bagian Limitnya pada saat RPM nya tinggi Namun Untuk bagian Pedal gas sudah full ya Kemudian untuk RPM nya tidak naik ya Oke teman-teman Kita lanjut dulu Kita bersihkan untuk bagian intake nya Seperti biasa EGR Kemudian nanti kita cek Permasalahannya dimana ya Oke Kita buka dulu Kita cek dulu untuk bagian mesinnya Nah ini dia teman-teman ya Untuk kondisi mesinnya Ini lumayan kotor ya Kotor nya Ini karena belum di Belum di salon ini teman-teman ya Jadi untuk pekerjaan selanjutnya Nanti papi mau coba cek Untuk bagian EGR Kemudian intake nya kita buka Setelah ini baru kita analisa Untuk bagian kerusakannya Dan penyebab mobil ini kurang tenaganya Oke Lanjut terus teman-teman ya Semangat bosku Nah oke Sahabatku semua Jadi untuk Intake nya sudah Papi lepas ya Jadi untuk Intake nya nanti Sudah siap Kita bersihkan Kemudian nanti kita bersihkan Untuk bagian pada Dexel nya ya Ini sudah lumayan kotor juga Teman-teman ya Jadi untuk Kotor nya masih Lumayan Dibandingkan Fortuner Sebelumnya ya Jadi kotorannya itu Sangat mengkerak Kemudian Dia bergerumpal Nah ini dia teman-teman ya Jadi ini untuk Bagian intercooler nya Sudah Lumayan juga Teman-teman Jadi ini sangat Basah sekali Kemungkinan besar Nanti kita akan Bersihkan Menggunakan bensin ya Kita cuci Untuk bagian dalamnya Menggunakan bensin Setelah itu Teman-teman Baru kita lanjutkan Kita bersihkan Untuk bagian EGR nya Nah disini untuk Bagian EGR nya Sudah lumayan Hitam Mengkerak ya Jadi Untuk EGR nya Nanti kita lanjutkan Kita bersihkan Nah ini dia teman-teman ya Jadi kotornya Sudah lumayan Hitam ini Nah disini Inteknya teman-teman Jadi untuk Bagian inteknya Untuk kotornya Masih lumayan sih Ini Apa Untuk bagian Kerak-keraknya Alhamdulillah ya Tidak separah Tidak separah Untuk bagian Intek Fortuner Yang Pernah papi bongkar Oke lanjut teman-teman ya Kita bersihkan dulu Untuk Nah oke Sahabatku Untuk kotornya Lumayan juga ya Ini sudah Papi bersihkan Untuk bagian intek Dan EGR nya Setelah ini Kita bersihkan Untuk bagian Dudukan pada Head Kemudian Kita pasang Untuk bagian Komponen-komponennya ya Setelah ini Baru kita Tes Untuk mobilnya Untuk bagian Inteknya Itu sendiri Sudah kita bersihkan Ada disana ya Teman-teman ya Dengan EGR Sekarang Kita akan Bersihkan untuk bagian Lubang-lubang Di intek ini Dan EGR nya Setelah itu Kita pasang Untuk bagian Komponen Inteknya Dan Yang lainnya Oke Semangat terus Bosku Oke Oke teman-teman ya Jadi Untuk bagian Dudukannya Sudah kita bersihkan Selanjutnya Kita pasang Untuk bagian Inteknya ya Kita Apa Kita pasang Untuk bagian Inteknya Setelah ini Baru kita Rapih-rapikan lagi Oke Semangat terus Bosku Oke Jadi Untuk bagian Intek Sudah terpasang Kemudian EGR sudah terpasang Dan disini Papih menemukan Hal yang janggal ya Nah Disini Papih menemukan Untuk bagian Plat ya Ini Di dalam EGR Kemungkinan besar Untuk EGR nya Ini Sudah dibuntuk ya Jadi kita lihat Disini teman-teman Disini Papih melihat Untuk bagian Plat nya Ada disini Nah Ini pada saat Ditutup Teman-teman Jadi untuk bagian Tenaganya Ada teman-teman ya Nah Ini dia teman-teman ya Jadi untuk bagian EGR nya Sudah ditutup Disini Papih Perkirakan ya Papih Perkirakan Untuk bagian EGR nya Yang bermasalah Nah Nanti kita coba Hidupkan Setelah itu Baru kita cek Untuk bagian EGR nya ya Jadi Kalau misalnya EGR nya Terbuka terus Maka tenaga Dari Heluk ini Tidak akan Tidak akan pulih Teman-teman ya Jadi untuk Fungsinya EGR itu Pada saat Kita hidupkan Idle Kemudian pada Saat tertentu Untuk bahan Bakarnya Dicampurkan Dengan EGR Untuk penjumpurnaan Gas Karbon Dioksida Untuk gas Buangnya Nah ini kita Buang saja Teman-teman Jadi kita Buang saja Untuk plat nya Kemudian Nanti kita Akalin ya Misalnya Kalau dia Bocor Dari EGR nya Kemungkinan besar Kita akan Buntu Untuk Salah satu Selang nya Pada saat EGR ini Membuka Nah Seperti itu ya Jadi papi Mau lanjut Dulu Teman-teman Kita cek Dulu Kita rapikan Dulu Baru Kita cek Oke teman-teman Lanjut Mantap Oke teman-teman Semua Jadi untuk Bagian-bagiannya Sudah papi rapikan Jadi Dari intake Kemudian EGR Total body Dan Bagian Intercooler nya Ini sudah Papi rapikan Nah sekarang Kita akan Coba hidupkan Kita bandingkan Dengan Awal hidup Tadi ya Oke Kita coba hidupkan Dulu teman-teman Oke Untuk mobilnya Sudah papi Coba hidupkan Teman-teman Jadi Pada Saat Awal hidup Itu Terjadi Sedikit Melatak Karena untuk Bagian Bensin nya Masih Berada Di bagian Intercooler nya Nah Oke Kita coba Dulu hidupkan Teman-teman Ya Nah Untuk bagian RPM Atau gas nya Teman-teman Nah Jadi untuk bagian RPM nya Ini Ini tidak ada Tenaganya Sama sekali ya Untuk bagian Pedal gas Pada saat kita Hinja Kemudian Untuk bagian Odometer Pada RPM nya Itu Sangat Bermasalah Sekali Menurut papi Ya Jadi Untuk Pemasalahan Ya teman-teman Kita lihat Di bagian Sini teman-teman Ya Nah Untuk Pemasalahan Ya teman-teman Ini Kemungkinan Besar Pada saat Awal Dipasang Untuk bagian Selenoid Pada Pembuka turbo Ini Terbalik Atau Tertukar Teman-teman Ya Jadi Untuk bagiannya Ini Selenoid Kemudian Bertemu Lagi Selenoid Ya Kita lihat Untuk bagian Selenoid Ya Nah Itu Teman-teman Ya Jadi Kalau Papi Tukarkan Untuk Selenoid Ini Maka Untuk RPM Akan Normal Ya Oke Kita Coba Tukarkan Dulu Untuk Selenoid Ya Nah Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Kita Coba Akselerasi Lagi Untuk Mobilnya Ya Oke Kita Coba Akselerasi Untuk Mobilnya Ya Nah Teman-teman Jadi Untuk Permasalahan Mobil ini Tidak Ada Tenaga Ternyata Untuk Bagian EGR Membuka Terus Teman-teman Ya Nah Oke Teman-teman Seperti itu Untuk Menganalisa Dan Cara Memperbaikinya Ya Disini Papi Langsung Lanjut Untuk Pembersihan Intek Karena Untuk Konsumen Minta Dibersihkan Untuk Bagian Intek Nah Teman-teman Jadi Untuk Langkah Berikutnya Papi Akan Purjing Untuk Bagian Mesin Untuk Langkah Purjing Itu Sering Papi Lakukan Untuk Di Mobil-mobil Supaya Untuk Tarikan Gasnya Lebih Enteng Lagi Nah Seperti itu Ya Teman-teman Mudah-mudahan Info Yang Papi Kemberbagikan Ini Ada Manfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Bosku